SM Store, amanah dalam muamalah Duit, ngasih nasihat Ngasih semangat buat dia Karena ada orang yang menggantungkan keperluan dia kepada kita Oh fulana, 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 enggak Kok jangan seperti itu, kok harus bergantung sama Allah Disini lah nasihat penting kadangkala ketika kita gak punya harta Kita minta maaf sama mereka Jadi kita jangan memaksakan diri karena takut nanti dikatakan gak baik ya Ini bicara keikhlasan nantinya gitu Karena ada orang yang takut dikatakan pelit Akhirnya dia berbahagia sama orang lain Padahal Ada pun berkaitan dengan orang yang dalam kesulitan ekonomi Mencari rizki itu, ini yang perlu difahami bersama Tidak harus dengan bekerja saja Usaha dilakukan Tapi membuka pintu rizki itu dengan bertawakal kepada Allah Menyerahkan semuanya kepada Allah Hasbunallah wa ni'mal wakil Kemudian memperbanyak istighfar Memohon kepada Allah ampunannya Karena orang yang banyak memohon ampun kepada Allah Allah akan lancarkan rizki Jadi caranya adalah Tidakkah kita dalam kesulitan itu ingat dengan kebesaran Allah Memohon kepada Allah selalu Dengan memperbanyak istighfar Berbaik sangka sama Allah Kemudian jangan males Jangan males Nabi tiap pagi dan sore berlindung dari kemalesan Jadi ada orang-orang yang rizkinya sulit Kemudian dia merasa Ya ini sudah ditakdir gitu Betul semua sudah ditakdirkan Tapi engkau perlu berjuang Bagaimana Nabi alaih salat Atau saya mengarahkan para sahabat Untuk mencari kayu bakar Jadi kalau umumnya Nggak ada pekerjaan Udah ngelamar sana Ngelamar sini Oke nggak dapat pekerjaan Bikin pekerjaan sendiri Jadi seperti itu Sambil terus berdoa Membaca istighfar Memohon ampun kepada Allah Menyambung salatur rahim Berbuat baik kepada orang tua Kepada kerabat kita Yang itu semua adalah pembuka pintu rizki Barakallah fikna Terima kasih telah menonton